Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Salatan wa salamana ala Rasulullah amma ba'atuh Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Berselawat kita kepada Rasulullah dengan berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati Sahabat Dajil, Rahimahkumullah Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah Anak adalah kebanggaan dan harapan kedua orang tua Sebagai semratul kuluk Si buah hati penerus cerita Pelanjut sejarah Tetapi semua menjadi hilang Lenyap Tidak berbukas Bila anak tidak mau menghormati Tidak peduli Bahkan enggan mengabaikan tugasnya sebagai anak Dengan alasan ini Izinkan saya Muhammad Azam Menyampaikan pidato ini dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua Di penghujung ayat 23 Dalam surah Al-Israh Allah berfirman Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan ah kepada keduanya Dan ucapkanlah perkataan yang mulia Sahabat Dajil, Rahimahkumullah Ayat di atas menerangkan bahwa Janganlah kita mengatakan ah kepada kedua orang tua kita Janganlah membentaknya Karena akan menyinggung perasaannya Dan menyakiti hatinya Sahabat Dajil, Rahimahkumullah Tetapi Aneh bin Ajaib Di era modern saat ini Anak soleh semakin asing dan langka kita temukan Bila kita saksikan Banyak kejadian-kejadian yang tidak diharapkan Anak sudah merasa tinggi yang punya Sudah mapan ekonominya Sudah luas pergaulannya Sudah modern gaya hidupnya Dia sudah merasa hebat Bahkan tidak mau lagi menemui kedua orang tuanya Karena malu Akhirnya Ia menitipkan kedua orang tuanya ke panti jombok Na'udzubillah Suma na'udzubillah Sahabat Dajil, Rahimahkumullah Padahal sejarah telah mencatat Tidak ada kebahagiaan seorang anak Tanpa restu kedua orang tua Siapa itu kanan yang ditendamkan Allah dengan banjir? Siapa itu Al-Qamah Seorang yang sering mengeluarkan ruh saat hendak meninggal? Siapa itu maling kundang yang dikutuk menjadi batu? Mereka itu adalah sosok anak yang durhaka kepada kedua orang tua Padahal Rasulullah telah bersabda Rida Allah tergantung pada rida orang tua Murka Allah tergantung pada murka orang tua Walau haji puluhan kali Walau ilmu setinggi gunung merapi Walau pergaulan kalangan selebriti Bila kita membuat hati orang tua kita terluka Maka surga bukan tempat kita Batun Sebagai kesimpulan dari pidato ini Bahwa wajiban kita sebagai anak adalah berbakti kepada kedua orang tua Hormat kepada guru Sayang kepada teman Semoga pidato ini dapat berguna Bagi generasi bangsa Amin Ya Rahman Selamat Munas Ikadi 2021 Jangan lupa Like Share Dan subscribe video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like